Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boeing New Mid-Size Airplane, pesawat rancangan dari salah satu pabrikan dirgantara besar dunia yaitu Boeing, yang kemungkinan besar akan bisa kita temui dalam waktu beberapa tahun ke depan. Sesuai arti dari penamaannya, Boeing New Mid-Size Airplane didesain ke depan akan menjadi pesawat terbaru yang akan diturunkan oleh Boeing di segmen kapasitas penumpang kelas menengah, dan tentunya juga akan mengusung teknologi termodern dan tercanggih. Walaupun belum ada kepastian, Boeing New Mid-Size Airplane kemungkinan besar ke depannya akan menyandang nama lain yaitu Boeing 797. Hal itu sesuai dengan penamaan urutan pesawat-pesawat komersil yang telah diproduksi oleh Boeing. Perlu diketahui, pada umumnya Boeing akan menamai jenis pesawat komersil terbarunya dengan menyelipkan satu angka urutan di tengah-tengah angka 7. Hal itu terlihat pada pesawat komersil terbaru buatan Boeing yaitu Boeing 787. Dan oleh karena itu, maka Boeing New Mid-Size Airplane ke depannya akan berpotensi besar dinamai dengan Boeing 797. Dalam desain awal, Boeing New Mid-Size Airplane akan dirancang dengan kapasitas penumpang di atas pesawat Boeing 737 MAX dan di bawah kapasitas pesawat Boeing 787. Dengan hal itu, Boeing sendiri berharap ke depannya Boeing New Mid-Size Airplane akan bisa mengisi kekosongan pada segmen kapasitas penumpang tersebut. Dengan kapasitas penumpang di angka 225 hingga 275 kursi, dan dengan jarak jelajah maksimum 8.300 km hingga 9.300 km, Boeing New Mid-Size Airplane diharapkan ke depannya akan cocok digunakan sebagai pesawat rute jarak pendek dengan segmen kapasitas penumpang menengah. Konsep Boeing New Mid-Size Airplane sendiri telah diluncurkan pada tahun 2015. Diperkirakan, setidaknya, ada potensi peluang terbuka penjualan 2.000 hingga 4.000 unit pesawat dengan konfigurasi kapasitas sesuai dengan segmen yang dituju Boeing New Mid-Size Airplane. Dalam prediksi awal, diproyeksikan Boeing New Mid-Size Airplane akan bisa diperkenalkan ke pasar dalam waktu 8 hingga 10 tahun terhitung dari tahun 2018, atau akan diperkenalkan ke pasar setidaknya pada tahun 2026 hingga 2028. Namun waktu perkiraan tersebut nampaknya akan sedikit tertunda, hal itu karena ada beberapa masalah yang memaksa Boeing untuk menunda pengembangan Boeing New Mid-Size Airplane. Pada Januari tahun 2020, Boeing sempat mengumumkan untuk melakukan penundaan sementara pada pengembangan Boeing New Mid-Size Airplane. Penundaan tersebut disebabkan karena saat itu Boeing terlebih dahulu ingin fokus untuk penyelesaian masalah pada Boeing 737 MAX yang sempat mengalami beberapa kali insiden. Selain itu, Boeing juga menyatakan akan mengevaluasi ulang proyek pengembangan Boeing New Mid-Size Airplane. Setelah berhenti setidaknya selama setahun, pada Februari tahun 2021, terlihat tanda-tanda Boeing akan menghidupkan lagi proyek pengembangan Boeing New Mid-Size Airplane dan dengan rencana penambahan varian Boeing New Mid-Size Airplane dengan konfigurasi lebih pendek. Namun lagi-lagi, proyek Boeing New Mid-Size Airplane harus dihentikan. Pada Juni tahun 2022, Boeing mengumumkan akan menunda pengembangan Boeing New Mid-Size Airplane hingga waktu yang tidak ditentukan. Penundaan tersebut dilakukan oleh Boeing hingga ditemukannya mesin dan desain Boeing New Mid-Size Airplane yang benar-benar sesuai dan matang. Sebetulnya dalam sejarah, Boeing sendiri tercatat pernah memproduksi pesawat yang mempunyai konfigurasi kapasitas penumpang yang hampir sama dengan Boeing New Mid-Size Airplane. Pesawat buatan Boeing yang mempunyai kapasitas penumpang hampir sama dengan Boeing New Mid-Size Airplane adalah pesawat Boeing 757 dan juga Boeing 767. Baik Boeing 757 dan Boeing 767 merupakan pesawat buatan Boeing yang telah diproduksi sejak tahun 1981. Namun, pesawat Boeing 757 telah resmi dihentikan produksinya pada tahun 2004, sedangkan Boeing 767 hingga saat ini masih diproduksi, tetapi hanya diproduksi untuk keperluan pesawat konfigurasi kargo dan tanker. Untuk pesaing sendiri, pesawat dengan konfigurasi yang mendekati dengan kapasitas penumpang milik Boeing New Mid-Size Airplane adalah pesawat Airbus A321. Namun, secara umum Boeing New Mid-Size Airplane kedepannya akan memiliki kapasitas penumpang sedikit lebih banyak dibandingkan dengan Airbus A321. Itu tadi, sedikit pembahasan kita kali ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.